Terima kasih telah menonton Selanjutnya, cuci kacang kedelai Lakukan 2-3 kali pengulangan Lakukan hal yang sama untuk mencuci kacang hijau Pastikan kacang tercuci sampai bersih Setelah dicuci bersih, rendam kacang kedelai dan kacang hijau dengan air panas Lakukan perendaman selama kurang lebih 12 jam Setelah direndam, pisahkan antara kulit dari kacang hijau dan kacang kedelai Kemudian, cuci keduanya dengan air yang bersih Pindahkan kacang yang sudah dikupas dan dicuci ke wadah yang bersih Kacang kedelai yang sudah bersih, kemudian direbus selama kurang lebih 30 menit Rebus kacang sampai terasa empuk Setelah terasa empuk, tiriskan kacang dan pindahkan ke wadah yang kering Lakukan hal yang sama pada kacang hijau yang sudah bersih Rebus kacang hijau sampai terasa empuk Kemudian, tiriskan Pindahkan kacang hijau ke wadah yang kering dan bersih Letakkan kacang ke wadah yang datar, kemudian dinginkan Pastikan seluruh kacang dingin secara merata Siapkan ragi, tusuk gigi, serta plastik untuk membungkus kacang Ambil ragi secukupnya Kemudian, taburkan ke seluruh kacang kedelai yang sudah dingin Aduk sampai merata Pindahkan kacang kedelai yang sudah bercampur dengan ragi Masukkan ke dalam plastik, kemudian tutup bagian ujung plastik dan beri sedikit lubang Ambil ragi secukupnya Taburkan ke atas kacang hijau yang sudah dingin Kemudian, aduk sampai merata Pindahkan kacang hijau ke dalam plastik Kemudian, tutup plastik dan beri sedikit lubang Jika sudah selesai, simpan kacang hijau dan kacang kedelai selama 1-2 hari Hingga seluruh permukaan ditutupi oleh jamur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!